Tessa Kaunang masih betah 10 tahun menjanda setelah pernikahannya gagal. Tessa Kaunang masih betah menjanda setelah pernikahannya dengan Sandi Tumiwa, diputus cerai di tahun 2014. Dikatakan oleh Tessa Kaunang bahwa dirinya bukan tak ingin menikah, tetapi karena belum bertemu jodoh. Bukan betah sendiri emang belum ketemu aja jodohnya, ujarnya. Kalau emang ada calon suami ya saya mau nikah. Jadi, bukan saya nggak mau nikah cuma belum ketemu jodohnya aja, jelasnya. Karena betah menjanda selama 10 tahun, Tessa mengakui pernah dijodoh-jodohi oleh temannya dengan seorang lelaki yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Pernah tapi nggak cocok juga, ya aku cari sendiri aja, ujarnya. Memang dikenalkan salah satu usaha, cuma kalau nggak cocok gimana, ungkapnya. Tessa Kaunang mencari lelaki yang seiman, takut dengan Tuhan, sayang dengan dirinya, dan juga kepada kedua anaknya. Ia ingin memiliki suami yang bisa menjadi imam dalam rumah tangganya. Tuhan. Tuhan. Tuhan.